Intro Meskinya dicoba memisahkan antara emosi dan perasaan Khususnya untuk olahraga salah satunya melalui penghayatan lagu beserta liriknya Selamat memperingati hari lingkungan hidup sedunia Pernahkah memperhatikan fungsi telinga sebagai penyeimbang? Umumnya pusat kesadaran fisik atau otak hanya mengamati melalui indra mata satu sisi dari sebuah peristiwa Untuk memahami dibalik hikmahnya diperlukan input lain Saat situasi seperti ini tidak bising, pendengaran tak tertutup, pendengaran bisa berfungsi optimal Tubuh kita terdiri dari 71% air Tumbuh-tumbuhan menyumbang O2 untuk tugas inspirasi baru 50% tugasnya Unggas sebagai lauk manusia untuk dimakan Diketahui pula planet bumi ini hanya satu-satunya Tak ada penggantinya Manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaannya tak bisa hidup sendiri Wabah COVID-19 dan bencana aerob gempa Adalah caranya mengingatkan eksploitasi kesemestaan Melalui sifat universal cinta kasih sadar akan hakikat hidup Mari persembahkan dengan hening selama hidup yang singkat ini Ingat, masih ada anak cucu kita yang tentu pernah hidup Dengan kerendahan hati dan pasrah Ijinkanlah berbagai rasa melalui persembahan lagu Siapa tahu kita terkutuk hatinya Hendaknya kita senantiasa menghormati bumi Yang telah memberikan kehidupan bagi kita Dengan cara tidak merusak dan mengotori alam ini Sebegitu mulianya keberadaan bumi ini Bagi kita sehingga kita menyebutnya sebagai ibu pertiwi Dari kasih seorang ibu Kita diberikan kehidupan Dilahirkan, diberi air susu Dirawat dan ditimbang Di antara menuju kedewasaan Tetapi ibu tidak pernah menghitungkan jasa itu Hanya turut merasa bahagia ketika anaknya selamat dalam hidupnya Begitu juga bumi ini Kita hanya bisa membalas jasa ibu Dengan tidak melakukan perbuatan yang membuat beliau sedih hatinya Hendaknya seperti itulah juga kita membalas kebaikan bumi ini Senantiasa merawatnya Karena bahagianya ibu Bumi adalah doa keselamatan bagi kita Terima kasih telah menonton!